Halo, kelas 10 ketemu lagi dengan Ibu Rika masih dengan pelajaran geografi. Kali ini kita akan masuk bab yang kedua tentang pemetaan, sistem informasi geografis, dan pengindahan jauh. Tetapi yang pertama akan Ibu jelaskan kepada kamu adalah tentang yang namanya PETA. Kalau belajar geografi, pasti identik dengan yang namanya PETA. Karena segala sesuatu data geografis itu ditampilkan hasil akhirnya itu melalui yang namanya PETA. Kalau minggu kemarin Ibu suruh kamu menggambarkan dena, ya itu berbeda dengan yang namanya PETA. Karena sudah dikatakan PETA itu adalah gambaran muka bumi kita ini yang diperkecil. Diperkecil makanya dia memiliki skala tetapi harus sesuai dengan aslinya. Nah dan dia digambarkan pada bidang datar. PETA itu harus ada simbol-simbolnya yang mewakili bentuk muka bumi kita ini. Jadi ada simbol-simbolnya. Dalam geografi ada lagi cabang ilmu yang mempelajari tentang PETA ini. Namanya adalah kartografi. Sedangkan orang yang membuat PETA itu namanya adalah kartografi. Membantu membuat analisis. Kita langsung sekarang ke macam-macam PETA. Macam-macam PETA atau jenis-jenis PETA ini ada beberapa bagian. Yang pertama berdasarkan jenisnya. Kalau berdasarkan jenisnya ada dia yang namanya PETA foto. Kalau sudah dibilang PETA foto berarti PETA ini dihasilkan dari foto udara. Artinya dia direkam dari atas. Baru digambarkan dia. Ya itu namanya adalah PETA foto. Ada juga PETA garis. Kalau dibilang PETA garis ini adalah PETA yang menyajikan tentang kenampakan alam ini. Misalnya PETA topografi. Di situ dia ada nanti yang namanya garis kontur. Garis kontur itu menghubungkan antara daerah-daerah yang memiliki tempat dengan ketinggian yang sama. Kita lanjut macam-macam PETA yang selanjutnya. Selanjutnya berdasarkan skalanya. Kalau dikatakan berdasarkan skalanya. Nanti kita akan lihat lagi jenis-jenis bagaimana menghitung skala PETA. Kalau dikatakan skala itu adalah perbandingan antara jarak di muka bumi kita ini dengan jarak sebenarnya. Nah kalau sudah muncul yang namanya PETA berdasarkan skala ada satu kata kunci yang perlu kamu ingat. Kalau namanya dia PETA skala besar itu justru kebalikannya ya nak. Angkanya itu nanti dia sedikit. Mari kita lihat satu per satu. Yang pertama ada PETA kadaster. PETA kadaster ini skalanya 1 banding 100 sampai dengan 1 banding 5000. Mungkin kamu pernah melihat PETA rumah kamu di surat tanah itu ada PETA kadaster disitu. Kalau kamu pernah melihat surat tanah ada gambaran lokasi rumah kamu disitu. Itu namanya PETA kadaster. Artinya kalau di PETA kadaster ini informasinya itu lebih detail. Kalau dia mau lebih itu lagi ada yang namanya PETA skala besar. Tapi kalau PETA skala besar jangan kamu berpikir angkanya besar. Tidak. Angkanya itu dia adalah kisaran 1 banding 5000 sampai dengan 1 banding 250 ribu. Ya PETA skala besar ini contohnya adalah PETA kelurahan. Ya kita bisa. Itu dia. Nah PETA skala sedang ini di atas dari PETA skala besar. Dia meliputi 1 banding 250 ribu sampai dengan 1 banding 500 ribu. Contohnya ini PETA kecamatan. Bisa juga ya PETA kecamatan. Kemudian PETA skala kecil. Ini sudah meliputi 1 banding 500 ribu sampai dengan 1 banding 1 juta. Contohnya ini adalah PETA kabupaten. Tapi tergantung kabupatennya juga ya nak kalau dia sudah sangat puas dia bisa menggunakan PETA biografis. Artinya dia skalanya lebih dari 1 juta. Ya lebih dari 1 juta. Perhatikan angka-angka berikut nak. Kalau ya lihat kamu harus detail di sini. Kalau angkanya dia kecil contohnya adalah 1 banding 100 ini. Kalau contohnya 1 banding 100 maka informasi di PETA keadaster ini lebih rinci. Dibandingkan dengan yang 1 banding 250 ribu. Tetapi wilayah kalau dia angka-angkanya ini kecil wilayahnya itu sempit. Kalau angka-angkanya besar makin besar angka-angkanya wilayahnya makin besar juga. Tetapi tidak rinci. Artinya tidak detail. Tidak terlihat yaudah dia terlihat namanya gimana lah kita membandingkan antara PETA kelurahan dengan PETA satu negara. Kalau di kelurahan kita bisa tahu sampai jalan protokol utamanya ada, jalan tikusnya ada, sungainya terlihat jelas, tetangga kampungnya siapa. Tetapi kalau dia PETA geografis yang 1 banding 1 juta dia hanya kenampakan umum saja. Itu dia kalau PETA berdasarkan sekalanya. Masih tentang macam-macam PETA. Yang selanjutnya itu adalah berdasarkan cara pembuatannya. Berdasarkan cara pembuatannya dia ada PETA mental namanya. PETA mental ini dia tanpa pengukuran. Tanpa pengukuran. Nah inilah dia yang saya suruh kemarin kamu bantang. Dena. Jadi ini jarang sebenarnya dimasukkan ke PETA. Tapi kalau berdasarkan cara menggambarnya, membuatnya bisa lah dimasukkan dia menjadi PETA mental. Yang kedua ini namanya adalah PETA peristris. PETA peristris ini adalah PETA yang dibuat berdasarkan hasil pengukuran. Jadi mana yang lebih detail bu yang PETA peristris. Itu dia enak ya berdasarkan cara pembuatannya. Nah yang selanjutnya ada yang namanya PETA foto. Kalau dilakukan PETA foto mirip seperti yang tadi, dia dihasilkan dari foto udara. Bisa juga hasil dari overlay. Apa gue overlay? Nanti kita pelajari di sistem informasi. Artinya menggambungkan beberapa jenis PETA. Kemudian dihasilkanlah PETA yang baru. Itu dia berdasarkan cara pembuatannya. Lanjut ada yang namanya berdasarkan artinya apa yang ditampilkan dari foto. Dia ada PETA umum. Kalau dibilang PETA umum berarti informasi yang dihasilkan itu dia secara umum. PETA umum ini menggambarkan segala sesuatu yang ada di muka bumi secara umum. Dia ada yang namanya PETA topografi. Jadi kalau topografi disitu ada konturnya, disitu ada gunungnya, disitu ada dasnya atau daerah aliran sungai. Jadi seperti itu topografi namanya. Atau sering juga dibilang PETA rupa bumi. Hampir sama ya anaknya. Terbedaannya hanya yang membuat. Kalau PETA topografi yang membuat itu adalah tangkatan udara, bagian TNI. Sedangkan kalau yang muka bumi itu yang membuat adalah musur tanah. Selanjutnya ada yang namanya PETA koreografi. Kalau pernah melihat yang namanya PETA koreografi itu kayak PETA pulau Sumatra yang ada di Atlas. Nah itu dia. Kemudian ada yang namanya PETA geografis. Ini lebih kecondong ke PETA dunia. Ada juga PETA khusus. Kalau dibilang PETA khusus itu namanya adalah PETA yang menggambarkan hanya kenampakan-kenampakan tertentu. Jadi tidak semua ditampilkan. Contohnya kalau disini ada PETA kepadatan penduduk. Berarti hanya kepadatan penduduk saja yang ditampilkan. Kalau dibilang PETA pariwisata berarti hanya tentang pariwisata saja yang ditampilkan. Seperti itu ya anak. Jadi perbedaan antara PETA umum dan PETA khusus. Dari informasi yang disampaikan melalui PETA tersebut. Kalau dia secara kelebar namanya adalah PETA umum. Kalau dia hanya satu-satu tema saja namanya adalah PETA khusus. Atau sering dikenal dengan PETA tematik. PETA khusus ini ada juga dia namanya adalah PETA statistik. Kenapa dibilang PETA khusus? Karena dia meliputi data kualitatif dan kuantitatif. Jadi kalau kamu ke badan pertanahan, eh maaf, badan statistika nasional. Kamu bisa melihat disitu ada yang namanya PETA-nya nanti disitu menggambarkan demografi. Nah itu kategori dari PETA khusus. Sebenarnya masuk juga ke PETA tematik. Tetapi kalau yang khusus ini dia ada data kualitatif dan kuantitatifnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.